Halo semuanya, Assalamualaikum Hari ini kita akan kembali lagi belajar bahasa Inggris Dengan Miss Ica From SMP IT Islahu Umar Boarding School Yeay, hari ini Silahkan siap-siap dulu Untuk yang belum sarapan, boleh sarapan dulu Yang belum minum, boleh minum dulu Yang belum makan, boleh makan dulu Nah, siapkan juga jangan lupa catatannya Dan juga alat tulisnya ya Kalau sudah, mari kita berdoa dulu ya Berdoa dalam hati masing-masing mulai dari sekarang Oke, kalau sudah berdoanya Kita lanjut ke pembelajaran hari ini Nah, hari ini kita akan belajar Tentang empat hal ini Tapi, karena kemarin kita sudah fokus di giving suggestion Memberikan saran Hari ini kita akan fokus di Menyatakan Stating rules itu Menyatakan peraturan Dan juga menyatakan Kewajiban Atau juga Bisa menyatakan Larangan Jadi, rules itu Bisa berupa Prohibition Larangan Dan menyatakan Keharusan Atau Kewajiban Nah Tujuan dari Pembelajaran hari ini Adalah biar kita bisa Paham Berbagai Larangan Dan keharusan Dalam bahasa inggris Dan Tidak lupa juga Untuk cara Merespon Langsung aja Nah Kalau kemarin kita belajar Tentang giving suggestion Atau memberikan saran Kurang lebih Kayak gini ya Ini ada gambar Nah Kalau kemarin Kita Belajar Tentang giving suggestion Contohnya Ketika Ada gambar ini Ada orang yang Udah tau Winternya gede Tapi dia masih keluar Kita harus Ngasih saran Contohnya Misalkan Kayak gini You should not You should not Go out In a winter Bisa kayak gitu kan ya Kita ngasih saran Harusnya tuh Kamu Gak usah keluar Ketika winter Karena ini Sangat dingin Kayak gitu Terus Hari ini Kita akan belajar Obligation And prohibition Keharusan Dan larangan Kalau kemarin Kita menggunakan Must Hari ini Kita akan Eh sorry Kalau kemarin Kita menggunakan Should Hari ini Kita akan Menggunakan Must Nah Kita lihat dulu ya Gambarnya Disini ada anak yang Minum atau makan Di kelas Nah Sarannya kita Bilang Siswa Tidak boleh Makan di kelas Kayak gitu Selanjutnya Nih Ada yang terlambat Kita bisa bilang Siswa Tidak boleh Terlambat Masuk Sekolah Ini lagi ya Nah Ini berupa Kewajiban Jadi kita bisa bilang Kayak gini Siswa Harus belajar Secara Sungguh-sungguh Nah Terus Salah satu Kewajiban Untuk Siswa Adalah Menggunakan Uniform Atau Seragam Jadi kita bisa bilang Siswa Harus Pakai Seragam Nah Ini itu adalah Beberapa contoh Prohibition Atau Larangan Contohnya itu Kayak gini You must not be late to school Kamu jangan Kamu jangan Telat ke sekolah Atau You must not eat in the class Kamu jangan makan di kelas You must not skip any class Kamu jangan Membolos Kelas apapun Atau You must not operate your mobile phone In the class Kamu jangan main hp di kelas Kayak gitu Nah berarti Dari gambar yang ini Kita bisa bilang Dalam bahasa inggrisnya You must not be late in the class You must not be late to the class Atau yang ini Anak yang makan tadi You must Not Eat In the class Kayak gitu Itu untuk prohibition Jadi prohibition itu Berupa larangan Jangan Kamu Kamu seharusnya Jangan Telat ke sekolah Kayak gitu Next We have Obligation Atau Yang kita sebut Dengan keharisan Atau Kewajiban Contohnya kayak gini You must study Dimitian Lee Kamu harus Belajar dengan rajin Itu kewajiban kita kan ya Sebagai pelajar Wipingan kita punya You must keep your environment healthy Kamu harus Jaga lingkungan kamu Agar tetap sehat Karena kan sekarang pandemi corona Virus-virus mudah banget Menjakit Kalau misalkan Lingkungan kita kotor Terus You must wear uniform Kamu harus pakai seragam Nah terutama Kalau misalkan Pergi kesel Kan kita harus pakai seragam ya Nah terus ini yang wajib nih You must wear a mask During the pandemic Kamu harus pakai masker Selama pandemi Biar nggak Virusnya Biar nggak menyebar Nah kalau dari gambar ini Lihat tuh Ini kan Kita bisa bilang You must Wear uniform Kamu harus pakai Apa? Pakai seragam Terus yang ini You must You must Study diligently Kamu harus Belajar dengan Rajin Kayak gitu Jadi pada intinya adalah Prohibition itu adalah Sebuah larangan Larangan yang harus Larangan yang harus Dihindari Sama Orang-orang Murid-murid Terutama di sekolah Nah kalau Obligation itu Kewajiban yang harus Dipenuhi Kayak gitu Jadi simply Kalau prohibition Kita pakai mas not Kalau obligation Kita pakai mas aja Diikuti verb 1 Nah terus Terus apa dong Perbedaan should Sama mas Kalau should Dia digunakan Untuk memberikan saran Atau suggestion Jadi kalau kita Mau ngasih saran Misalnya nih Ada teman yang sakit Kita bilang kayak gini You should Stay in hostel Kamu harus Stay aja di hostel Daripada pergi sekolah Nanti makin sakit Nah kalau mas Dia digunakan untuk Melarang Dan mengharuskan Contohnya kayak gini You must You must You must wear uniform Kamu harus menggunakan Seragam Atau misalkan You must Dress politely Kamu harus berbaju dengan sopan Kayak gitu Jadi itu untuk Kewajiban Dan warang Nah Latihannya adalah Coba amati Gambar ini Jadi ini ceritanya Lagi ada dua siswa Siswa Thailand Yang lagi contek-contekan Pas Ulangan Tuh liat Nah Tugas kalian Adalah Pertama Berikan satu Prohibition Berikan satu Larangan Untuk kedua siswa di atas Yang kedua Berikan satu Suggestion Berikan satu saran Untuk kedua siswa di atas Yang ketiga Berikan Satu Eh Bukan suggestion ya Ini misalnya nih Jadi satu Prohibition Satu suggestion Sama lagi Satu obligation Jadi bukan Suggestion Dua-duanya ya Jadi Prohibition Obligation Sama suggestion Nah Udah deh Untuk hari ini Kalau misalkan Belum Kalau misalkan Belum Jelas Boleh diulang lagi Videonya Kalau misalkan Masih gak jelas Ada yang masih gak jelas Boleh chat miss ya Terus nih Jangan lupa Kalau misalkan Ngerasa Portofolionya Hilang Atau Portofolionya Udah gak ada Jangan lupa Bikin lagi ya Karena ini Bakal penting banget Pas nanti kita Kalau merasa Miss Aku mau Portofolionya Di miss Berarti gak usah Bikin lagi Kayak gitu Nanti Chat dulu aja Portofolionya Ada di miss Atau enggak Kalau misalkan Ada nanti miss Kasih tau Kayak gitu Oke Thank you so much For today See you next meeting Bye bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax